Sahabat official video ini merupakan salah satu rentetan dari seorang murtadin yang bertawabat kemarin. Sebagaimana yang sudah kalian simak dan dengar sendiri bahwasannya para murtadin itu gemar sekali memelintir Al-Quran lalu mengkampulaskan terhadap ajaran agama mereka. Contohnya seperti yang bisa kalian simak dan saksikan sendiri melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali rasanya masih bisa membersamai kalian melalui video ini. Alhamdulillah admin masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk meng-counter dan mengomentari video-video yang tidak masuk akal dan logika kita. Tentunya dari agama sebelah. Nah kita akan mengungkap siapa sebenarnya wajah dibalik ajaran ini. Apalagi kalau bukan wajah kegohongan. Mari kita simak video selanjutnya. Jadi kita bicara disini pentingnya berbagi. Berbagi keselamatan. Kalau di Al-Quran ini wal asri. Inilah yang disebut wal asri. Saling berbagi pengalaman. Saling berbagi pengetahuan. Saling berbagi keselamatan. Sekarang persoalannya. Kita hidup ini sudah diberikan standar oleh yang maha kuasa. Petunjuk. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kalau di Kristen kan sesuai tawarat dan Injil. Kalau di Islam sesuai Al-Quran. Nah persoalannya. Banyak umat Islam mengaku berpedoman kepada Al-Quran. Tapi bahkan di rumahnya pun tidak punya Al-Quran. Itu kan aneh. Begitu bagaimana hidup kita bisa sesuai standar. Ya Mbah Takoka punya Al-Quran gak? Ada punya saya. Oke nanti kita buka lah. Buka ayat sekian, ayat sekian. Terus Mbah Takoka kerenungkan. Memang kalau mau ikut Yesus atau Isa Al-Masih. Kita harus menyucikan diri. Menyucikan diri dengan cara di Sibgo. Kalau bahasa Arab itu di Sibgo. Ada di surat Al-Baqoro ayat 138. Sibgo. Di mandikan. Nah disitu ada bimbingan untuk arti Sibgo itu dicelup ke dalam air. Nah itu di catatan kakinya ada. Di catatan kaki. Di Al-Quran ya. Sibgo ya. Mungkin baru dengar umat Islam sekarang. Mendengar di Al-Quran ada Sibgo. Di Al-Quran ini. Nah ini saya akan tunjukkan surat Al-Baqoro ayat. Ayat 138 di Sibgo. Ya. Nah ini. 138. Nah ini. Ini saya tulis di sini. Nah. Sibgotallah. Coba buka itu Sibgotallah. Biar jelas. Nah. Sibgotallah. Waman asanu minallahi Sibgotan. Wanahnulahu abidun. Yang artinya. Sibgo Allah. Siapakah yang lebih baik Sibgonya. Daripada Allah. Dan kepadanya lah. Kami menyembah. Nah. Di catatan kakinya. Nah. Di catatan kaki di sini. Mana dia. Nah ini ada catatan kaki. Nah. Di sini. Sibgot. Itu artinya celupan. Kedalam air. Nah. Ini lah yang disebut baptisan di Al-Quran. Nah. Di sini. Ada. Celupan ke dalam air. Ini ada catatan kaki di Al-Quran itu. Ada catatan kaki penjelasan. Nah. Nah. Kan. Keliatannya. Keliatannya. Nah. Keliatan. Jadi Sibgot itu celupan. Ini catatan kaki. Memang di ayat Al-Quran-nya. Tidak disebutkan. Di sini tidak sebutkan celupan. Karena terlalu banyak. Maka dicatatlah di bawah. Di sini. Di bawah. Catatan kaki ini. Gitu. Itu Sibgot itu celupan. Artinya baptisan. Nah. Kalau mau mengikut Isa al-Masih. Harus seperti itu di Sibgot. Dan Quran ini. Bukan kemenat yang napsirkan. Ini dari Arab langsung dulu. Dari Arab waktu saya hajian. Nah ini. Nah ini. Ini stempelnya Arab. Ini asli. Nah. Ini stempelnya Arab. Ini Quran langsung. Dari Arab. Saya bawa dulu waktu hajian. Dari 97. Begitu. Benar sekali. Memang itu artinya celupan Allah. Yang tercatat. Di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Ayat 138. Namun. Jangan diarahkan. Kepada. Pembaptisan dong ya. Karena. Sibah Allah itu. Memiliki arti tersendiri. Dalam perspektif Islam. Kata celupan. Pada ayat ini. Artinya. Mengandung. Keimanan. Kepada Allah. Yang tidak disertai. Kemusyrikan dalam bentuk apapun. Maka. Ini ditegaskan. Oleh. Perkataan. Dan. Hanya. Kepadanya lah. Bukan. Kepada yang lain. Kami menyembah. Ada pun. Sibah Allah. Tersebut. Akan masuk. Meresap. Kedalam diri. Seorang mu'min. Atau muslim. Yang sudah. Dengan kesadaran. Serta. Penuh pemahaman. Menerima Islam. Secara berfah. Kenapa demikian? Tentunya. Jelas sekali. Karena di ayat selanjutnya. Di ayat 139. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan. Berdebat dengan Yahudi dan Nasroni. Sebagaimana. Kalian baca ayatnya. Tuhan yang disembah oleh manusia itu sama. Hanya saja kesalahan dari. Kedua agama ini. Yakni Yahudi dan Nasroni. Yahudi mendurhakai Nabi Isa Alaihi Wasallam. Sementara Kristen menjadi sesat. Dan menuhankan Nabi Isa Alaihi Wasallam. Itulah kesalahan dari kedua agama ini. Dan inilah yang membuat saya yakin. Di dalam nama Yesus. Tidak akan mengalami siksa kubur. Yang ngerikan siksa kubur. Nyeburangi jembatan Sirotol Mustakim. Yang kayak ramut di belah tujuh. Tajemnya bagikan pedang bermata dua. Loh merih itu. Saya tidak mau ngelewati itu. Maka ikut Yesus. Ketika ikut Yesus. Mati masuk surga langsung. Begitu. Karena dijemput oleh malaikat. Dijeput kita. Bukan dibiarkan. Mati sembarangan. Enggak. Selama hidup diberikan kecukupan oleh Tuhan. Dibahagiakan. Mati langsung masuk surga. Tidak ada proses jembatan Sirotol Mustakim. Nyeburang ramut di belah tujuh. Tidak ada. Itulah yang membuat saya yakin. Pak KC. Saya mau tambah sedikit. Tadi saya baru ingat Pak KC. Mumpung Pak KC sementara jelaskan. Pak Bungsal. Ini dengan Pak Totok ya. Bumbah ya. Yang tadi saya sampaikan. Masalah karcis-karcis mau masuk itu. Pak KC tolong bacakan di surat Anissa 159 Pak KC. Ini baru saya ingat. Oh ya. Iya. Anissa nomor 159. Mungkin admin bisa sampaikan. Bungsal ya. Ini ayatnya nih. Aku baru ingat ini. Pak KC baca langsung bahasa Arab dulu. Baru bahasa Indonesia. Nanti kita terjemahkannya pelan-pelan. Kita bicara tuh. Jelas gak ya. Ini saya mau tanya sama Bungsal yang tadi tuh. Kita diskusi nih. Diskusi baik-baik aja. Nah. Nah. Berapa'ahullahi ilaihi. Wa kanallahu azijan hakiman. Azijan hakiman. Karena idhar. Idhar terus jelas. Azijan hakiman. Artinya. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab. Kecuali akan beriman kepadanya dalam burung Isa. Sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti. Jadi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi yang akan menjadi saksi di hari kiamat itu bukan Muhammad. Isa al-Masih. Yang akan menghakimi kita. Masuk surga atau tidak. Isa al-Masih. Yang pegang kartis itu loh. Saya teriak-teriak. Yuk kita ikut Isa al-Masih supaya kita selamat. Bukan untuk supaya Kristen. Saya mengajak supaya kita selamat. Ini ayatnya. Yang akan jadi hakim di hari kiamat nanti adalah Isa al-Masih. Sebagai imanan dikatakan hadis juga. Waladi napsi biyadihi ayun jilatikumum mariam. Hakaman adlan. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Telah dekat masanya Isa al-Masih putra mariam akan turun. Menjadi hakim yang adil. Itu kata hadis. Jadi hadis mengatakan yang akan turun dari kiamat Isa. Al-Quran ayat ini mengatakan yang menjadi saksi di hari kiamat adalah juga Isa. Nah jadi seperti inilah kelakuan para murtadin yang gemar membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menghujat atau untuk kepentingan kitab mereka. Seperti yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya yakni Isa al-Masih alaih salam sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwasannya seluruh Nabi akan menjadi saksi bagi umatnya masing-masing termasuk Nabi Isa alaih salam. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaih salam adalah Nabi untuk Bani Israel. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 84. Allah berfirman dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi yakni seorang rasul kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula mereka diperbolehkan meminta maaf. Sementara Allah melebihkan Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi pada seluruh manusia. Kalian bisa baca dua surat ini ya sahabat official. Dan artinya Nabi Muhammad menjadi saksi terhadap Nabi Isa dan kaumnya juga jadi seluruh Nabi dan kaumnya bertumpu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dialah kunci surga sebenarnya. Satu-satunya Nabi yang berhasil membuat separuh manusia bertuhan kepada Allah dan tidak durhaka kepada Nabi-Nabi Allah yang lainnya seperti umat Yahudi dan tidak musrik sesat seperti umat Nasrani atau Kristen. Jadi apapun klaim Yahudi dan Kristen sebagaimana kalian tahu bahwasannya Allah sudah menaruh jawabannya di dalam Al-Quran. Jika kalian pelajari maka kalian selamat dunia dan akhirat insya Allah dan tidak akan tersesat ataupun sampai menjadi murtad. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita hingga kita menjemput khusnul khatimah dan menggapai rita Allah untuk memasuki surga. Amin. Amin. Sekian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tahu biografinya Muhammad. Jadi bukan ngarang-ngarang. Mantap. Ini kitab pesantren Pak. Masahal. Ini kitab pesantren. Kalau orang pesantren pasti tahu kitab pening itu. Kalau nggak pesantren nggak mungkin tahu. Makanya saya kasihan. Saya murtad itu karena tahu. Bukan tidak tahu. Bukan. Tahu Islam itu tidak ada keselamatan. Karena kalian nggak tahu lah itu Pak Kece. Saya murtad itu karena disesatkan Pak Kece itu. Saya tahu. Tidak punya soalnya dari A sampai J saya paham kitabnya. Maka saya murtad. Di dalam tidak ada keselamatan. Tidak ada ayatnya. Di dalam misal tidak ada keselamatan. Betul. Saya bukan menjelekan. Tapi memang tidak ada ayatnya. Saya hargai Pak Kece. Pak Kece Muhammad Islam seperti itu. Ya itu kena pakai Ece. Makanya pakai Ece murtad. Itu wajar Pak. Wajar. Karena kehendak Allah itu Pak. Jadi maksudnya Al-Baqarah 2 itu mau dipelesetkan bahwa yang dimaksud kitab yang petunjuk itu adalah kitab yang selain Quran itu. Ya. Yang diturunkan atau diberikan sebelum Quran. Ya. Maksudnya Bible Yahudi dan Bible Kristen gitu. Al-Baqarah 2 itu ada keselamatan. Terus. Lalu kita juga mengblunderin lagi nih. Maksudnya mengasih suatu masuk. Memlintir. Memlintir lagi. Seperti dalam Quran Surat Al-Hadid. Al-Hadid. Ayat? Ayat 3. Hual awalu. Hual akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Terus. Nah. Di dalam. Bisa main sama Wahyu. Wahyu. Wahyu 1-8. 1-8. Agula, Alfa, dan Omega. Terus. Nah ini kan pasti orang Islam yang kalau misalkan dia gak pernah memperdalam agama Islamnya. Kan dia pasti. Kita pasti langsung bilang. Hual itu. Hual itu adalah panggilan khusus kepada seorang laki-laki. Gitu. Itu Hual. Kalau secara isim isaro ya. Jadi orang. Jadi teman-teman sahabat muslim. Tolong. Ganti Al-Quran ya. Supaya gak mau. Bisa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton